Pagun Podcast Saya nih Saya nih gak tau kenapa ya Saya tuh suka menghadirkan orang-orang Yang jarang ada di podcast orang Jadi aku gak sengaja Lagi ngeliat di Explore Reels Kok ada cowok ganteng tapi ngondek Karena nih podcastnya namanya Pagun Podcast kan Gue sampe nanya Lu tuh laki apa ngondek beneran sih Mang Osa Jadi lu tuh sebenernya Cowok bro Gue laki banget Sejantan itu Bahkan orang rata-rata kalo ketemu gue di dunia nyata Mereka jiper karena gue jantan parah Tapi cape gak sih ngomong gini Cape nih Kaygun by the way Pansos disini Gak apa-apa Aku seneng Pansos alias panas Tolong jangan dihujat Gue udah ngomong dari beberapa episode Karena ini kepinteran kru gue Sekali lagi gue jelasin ya Bahwa di belakang ini adalah AC Oh tapi ditutup Ditutup sama tembok Berlin Sama tembok Cenong Inang Langsung lah kita panadol Aduh nenek Naikin gajinya satu-satu Oh gak udah gue keluarin yang bikin set Oh iya bagus Iya 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 Mang Osa Apa kabar sih Mang Osa Cucu bayum Mang Osa Jadi lu tuh kalo diem laki banget ya Eh ada bunglot Eh ada bunglot Kaget gue Jadi Mang Osa ini punya Hewan peliharaan Reptil peliharaan Namanya beban Si beban Si beban Jadi dikarenakan lu beli itu harganya mahal waktu itu Serba mahal Parah Dianya mahal Vitamina mahal Makanannya sih murah jangkrik ya Oh lu ada si beban Gue ada lalat ya Kayaknya disini gue nih Waduh Waduh Tadi apa HAC ditutup HAC ditutup Sekarang mic lu ada Ini lalat Iya biasa kan Dia suka sama aura-aura lambung Saya mungkin Mungkin ada bawa-bawa lambung Iya 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 Mang Osa Nama aslinya siapa sih Mang Osa Nama aslinya Osa Iya Osa udah Gitu dong Ini gue spill banget nih nama panjang Iya iya dong gue pengen tau Dia kan Mang Osa berarti kan sama panggung Oke Gak Mang Osa bukan nama panggung Oke Emang panggilan gue dari abis kuliah tuh Gue udah dipanggil Mang Karena Dulu gue kumisan Sekarang kan juga Ember Tapi dulu di era-era semua kumis tipsi-tipsi Gue udah kayak paraden Oh lusa udah benyong Udin deh Makanya gue bilang Lu kumis lu kayak mamang-mamang Oh jadi Mang Osa Mang Osa Gak pengen ganti jadi teh Osa gitu Pengennya Isabel Teh rosa Eh? Isabel ngesong maksudnya Isabel boleh Tapi justru konten-kontennya Mang Osa ini Menarik banget Kenapa? Gak tau aku tuh maksudnya gini Walaupun aku sudah menjadi seorang bintang ya Tapi gue kalo melihat Melihat sosok-sosok baru gitu yang Kayak Osa tuh Seneng aja gitu Dia ini bisa ya Lu coba ya Lu tulis Lu tulis Kalimat Pakai bahasa Indonesia Nanti dia bisa translate Pakai bahasa hidup dia Coba lu tulis Bahasa hidup dia Nah itu gue harus Gak-gakak kependekan Yang panjang Yang panjang misalnya Lalalalalala gitu Lu ngarang aja Lalalala Nanti dia bisa translate Pakai bahasa dia Yang panjang aja Tunggu-tunggu Tapi gue harus lurusin sesuatu kayak gue Kan guenya belok nih Tapi gue harus lurusin sesuatu Jadi sebenernya bahasa itu gue inspire Inspire dari Gue tuh dari kecil Dari jaman lu tau Flamboyan gak Flamboyan 108 tuh show-nya Apa Tante Debbie Sehertian Gue sesuka itu sama desa Eh apa tuh alarm gue Minta maaf ya Ini alarm apa sih jam segini Oh ngelonsai Biasa Sorry sorry nek Oh gitu Oh ada alarm Oke sini coba Coba ini Oke Coba ya Ini lo artiin pake bahasa lo ya Ini lo artiin oke Bismillah oke Akika, Sukriya, Lekes, Tapioca, Akika, Sayur Eh Sayur banget sama Prempewi Dia cepet ya Dia cepet ya Jadi no wonder Kalau cewe-cewe emang jadi sahabat ya Embarkasi keberangkatan Tau gak lo embarkasi keberangkatan Emberan Salah Apa Emang banget Keberangkatan tuh banget Oh emang banget keberangkatan Iya iya Mudah-mudahan bokap gue gak nonton nih kak Oh bokap lo buta ya Boka bokap gue jauh di seberang Di Singapur Oh gitu Seriusly Iya Makanya kemarin video gue ngasih makan beban Viral di Malaysia tuh gue udah deg-degan nih Bokap gue liat Gawat nih Jadi bokap lo tuh gak main sosmed Bokap gue main sosmed tapi FB Jangan-jangan sampe tuh video Jangan-jangan lo blog ya Instagram Aku gak main Instagram gitu Oh gue ada di Instagram Dia gak bikin Instagram Untungnya Kalo bikin ngeri gue Ntar dia tau gue ngondengen Oh orang tua lo gak tau Gue sih tau dari kecil Kayaknya gue agak-agak Agak-agak Gitu Tapi Tapi Mang Osa ini kalo diem cakep tau Iya kan Iya Iya Jangan kan cewek-cewek Mana cocok iya kan Jadi Buat gemeser Mang Osa ini hari-hari Berkerja di Production House Iya Agency Nih kalo lagi gitu tuh Kalo lagi gitu gue geter tau Kalo dia suara gitu Gue tuh gak bisa denger suara-suara yang ngebass gitu Itu kayak gini-gini kuping ya Kuping gitu Aduh Nek Tapi lo jadi kayak ada dua kepribadian ya Mang? Iya orang suka bilang Mang lo kayaknya ada DID Tau gak DID? Dissociative Identity Disorder Padahal Mang gak Itu actually cuman ada switch on off-nya aja sih Jadi kalo lo nih Misalnya nih Lo lagi kayak kenalan sama orang baru Yang lo suka banget Yang gue suka banget Apa nih? Lekas apa perempuan? Ya gak tau Lo doangnya laki apa perempuan? Gue juga bingung Ya gue kan gak tau Emang gue tau lo sukanya apa? Lo tetep Lo jahin dulu gitu Iya pastinya Defaultnya ya lah ya Defaultnya gue kalo ketemu orang Tetep kayak Halo mas apa kabar? Tadi kan ketemu Mbak Belva juga gitu kan Halo mbak apa kabar? Terus kalo sampe ada trigger-nya Oh dia kayaknya satu radar sama gue Baru keluar untuk gue Jadi kalo di kantor gitu Lo ditanggep terus Oh gue kalo di tempat meeting Di kantor gitu sih Gue normal Wibawa Karena kan gue kerja di korporat nih Kalo ketemu susu sama korporat Kalo terlalu melehhoi kan Takutnya kayak dianggap Gak serius cuy Takutnya harga diri luntur ya Enggak kasih keberangkatan Tapi sebenernya klien lo Gue rasa buta Orang rambut roja pink Gue kayak gini tau gak? Biar apa? Berprojekan gue tuh lancar Soalnya gampang diinget PH gue Mas coba kalo ada syutingan lagi Pake yang kemarin Mas rambut hijau atau merah gitu loh Jadi kalo misalnya kalian Pergi ke salah satu ATM Ya ATM BUMN Nah itu ada suaranya Mang Osa disitu Boleh di spill Coba coba Oke Bagi kalian yang belum menggunakan Kartu debit dengan debit chip Segera ganti Eh tunggu Gue ulang ya Oke Bagi kalian yang Mana ada sih Ini lagi live take 2 Gimana sih? Bagi kalian yang masih menggunakan Kartu debit dengan magnetic stripe Segera tukarkan ke kartu debit Dengan debit chip Tchuss Lo tau kenapa dia dipilih Jadi Ini Jadi Pengisi suara Karena kliennya Gak mau bayar yang mahal Jadi Jadi Pake budget In house agency Say Iya ne Daripada Toto dibayar Harus siapa Harus siapa kan Bayong leges Pahan manisa banget Tau banget gitu ya Nek tapi lu bikin Bikin Konten-konten gitu Sejak kapan? Gue itu kayak Sebenernya punya tiktok udah lama Iya kan Tapi kayak baru serius ini Mungkin 5-6 bulan lalu gitu ya Coba Oh ada yang Apa namanya FYP FVP ya Kalo di tiktok Nah dari situ gue kayak ke trigger Oh lucu nih Bikin yang lain Bikin yang lain Tiba-tiba gue masuk ke Boleh nyebut brand gak sih? Boleh Gue masuk dagelan Ya Nah dari situ boom Tiba-tiba tiktok gue yang follow banyak Ya udah akhirnya Terus nyambung ke instagram juga banyak Ember Gue coba di reels Yang nonton banyak Ya udah Dan gue tuh pertama kali ngeliat lo di reels Oh di reels Iya gak gak catak-cetek Cetak-cetek Oh iya S***an deh dari tadi Cetak-cetek Cetak-cetek Itu minum Bukan obor Iya Jika kalian sudah yang tidak mood Pastikan minum kopi ke jores Ini coklat nih Sorry sori sori Ini Mereknya ke jores kopi Tapi ke coklat Ini Sagittarius Chocomilk. Oh iya iya. Tadi itu gue mesennya juga itu. Pas gue coba, endol nih. Coba lagi, promo lagi. Gak usah promo, ya minum-minum aja ngapain promo. Udah terkenal sih ya. Udah terkenal, udah laku banget. Endol nih. Endol nih. Terus-terus nih, jadi sekarang... ...orang jadi mulai mangel-manggel kamu. Jadi bintang kamu-bintang kamu. Kayaknya show-nya Mas Igun juga udah... ...invite gue sih kemarin. Brownies. Gue diundang ada tiga sih, ada rumpi TV. Eh, rumpi apa itu? Ya, rumpi no citrus. Pagi-pagi. Embiar sama brownies. Udah? Enggak. Kenapa? Karena bentrok sama jam kerja. Embiar kasih. Kan gue juga sambil ngantor kan. Ya udah, disitu sih. Jadinya gue kayak, ya sayang banget. Kalau gue liat tuh berarti sekarang lagi ada di dilema dong. Lo mau show lo as diri lo... ...apa mau tetep di karir lo? Kalau gue lebih nyaman di karir gue. Karena sebenarnya PH-nya sendiri itu gue join sama temen. Gue bangun berdua. Oh, sebenarnya itu perusahaan lo dong berarti? Iya, tapi gue share holdersnya lebih rendah lah scale-nya dibanding temen gue. Dia lebih kayak bossnya. Akhirnya gue sebenarnya pengen gedein PH gue. Gitu. Emang mereka gak support kalau lo masuk ke entertainment? Ini bukan masalah support, Kak. Lebih ke guenya cuma disini tuh main-main doang. Gitu loh. Syukur-syukur kalau ada yang kayak ngasih endorse gitu ya gue kerjain. Tapi gue gak jadiin itu karir. Karena gue sebenarnya depan kamera masih malu. Ini lo ketemu gue nih malu? Agak dikit, Nek. Masa sih? Tapi pede kan? Nah itu makanya gue miara kameleon. Guenya aja kameleon. Bisa nyaru. Jadi ini binatang ini namanya kameleon. Iya. Namanya beban. Iya. Padahal sebenarnya gue tuh ada nervous-nervous-nya juga gitu. Oh, makanya tangan lo udah mulai geter ya, Beb. Tuh, kelingking kenapa ya? Kalau orang gitu pasti kelingking gini ya. Tuh, gue aja begitu tanpa disadari. Gila deh. Iya kan? Terus, tells me about lo suka ganti-ganti warna. Karena biru, warna merah. Rambatan. Rambatan. Rambatan itu. Kalau bencong tua rambate ya. Rambate udah lama. Udah lama. Sekarang rambatan. Embarkasi gitu loh. Tapi lo pernah ketemu sama si itu? Udah bisa artinya pernah ketemu? Gue pengen banget. Sumpah telponin ya. Demi. Alhamdulillah. Gue telponin. Lo kalau bencong masih ketemu sama Debbie Sehertian. Yah ternyata gue gak punya nomornya. Ih. THP. Adindus. Eh, Adindanya. Adindus. Oke. Aku telpon mbak Debbie Sehertian ya. Nenek-nenek kalau gak ketelpon lama. Hahaha. Pasti Diana lagi bebencongan deh ini. Kayasanya. Tapi. Ini baru gue nervous loh. Tapi Mami Debbie Sehertian tuh mother of Chong ya. Ucucok. Itu udah lordnya. Itu udah lordnya. Gila ya. Ih. Nggak diangklung Mang Ujo deh ini. Nggak asik deh se. Coba chat dulu ya. Lagi dibekam kali. Mak. Angkat. Angkat. Telepon. Akika. Akika. Ya. Nah. Nah kalau lu tuh dapet bahasa-bahasa baru gitu. Inspirasi dari mana? Dari Tante Debbie. Sama dia kan punya. Tapi kan bahasa dia kan lebih conglau lu kan. Tapi dia update nek. Karena dia lagi mainnya juga sama idola gue yang lain. Lu demen juga sama dia? Namanya Elman. Lu tau gak? Oke gue telepon Elman. Oh. Gue ini mega bintang. Gak ada ya gue gak kenal. Lu mau siapa bapaknya Elman aja? Gue ada nomornya. Oh. Bisa. Elman. Elman si Pesiong. Iya nek. Pernah ketemu Elman? Belom. Gue suka live bareng dia. Hei. Hei waria. Lu parah ya. Lu parah ya. Gara-gara elu. Ini ada pengikut lu nih. Siapa? Nih. Mang Osa. I love you. Diana. Diana Itik. I love you. Diana Itik. Leg Mara Luse. Jadi. Ini. Apasanya. Terinspirasiong. Nek. Nek. Kai Gunn. Bahasanya masih yang Lamborghini. Dene. Tolong di update. Ya kan gue bencong tobat. Pagin podcast. Orang udah mau tobat lu. Baru pada mulai. Aduh. Aduh. Orang bumi udah mau udahan lu. Bikin hancur. Ada gilanya. Aduh. Ma. Lu lagi sama Mama Debbie gak? Kenapa? Lagi sama Mama Debbie gak? Kenapa? Engga. Lagi sama grup Eke. Grup Nyenyong Eke. Oh mau Nyenyong. Nyenyong. Tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Gila. Undang-undang. Eke ke podcast Pak Igun ya Nek? Eh sini sekarang aja. Nih. Si Mang Ossa. Sukriya banget sama Luse. Lu mau ngomong apa sama Mang Ossa? Gila? Ehm. Cok pokoknya. Terima kasih banyak untuk telah meng-spread around ke repo. Oh aura karisma. Aura karisma. Ehh. Ya pokoknya cucok aja deh Beb. Yang bikin diri sendiri ya Beb. Ini tuh sama Rinda. Yay. Iya iya um. Iya iya um. Kalau muka lo tuh cangar mang. Iya kan. Makanya top tapi badan goti gimana tuh? Ma, sehat-sehat ya, Ma? Ya udah. Eh, hai perempuan-perempuan. Kalau ada laki belok, pasti sebelahnya ada perempuannya. Buat pancingan, Shay. Yaudin, Mayam. You bye. Udah, ini sekali aja. Ini namanya Pak Gun Podcast. Mau ngapain yang kayak model-model lu lagi? Hahaha, gila deh. Bye, damalikum, bye. Waalaikumsalam. Thank you, loh. Thank you, loh. Aku tuh jujur ya, aku tuh seneng banget kayak, maksud aku gini, aku seneng banget melihat anak-anak muda yang kreatif tuh gue suka ngeliatnya. Karena maksudnya, emang lu sudah tuh, Bang? Coba Udin. Paling 30 umur lu? Iya, berapa? 30-an paling? Iya, mau 33 sih. Oh, udah 33? Mau 33. 33. Oh, tapi gak kelekmara ya? Awet mudinda ini. Awet mudinda. Skincarenya pakai SK3. Oh, gitu. Coba pakai MSGlo, Beb. Lebih Indonesia. Karena itu kulit untuk cocok untuk kulit yang di Indonesia yang lepek ini. Iya, kan? Jadi bikin kulit glowing. Di-sponsorin aja gimana? Enggak ada masalah. Jadi? Nanti Eka kirim ke rumahnya. Ini binatangnya juga bisa pakai MSGlo. Bisa, Nek. Eh, dia mah gak usah pakai apa-apa, udah bisa berubah-berubah sendiri. Ya sayang ya. Beban. Beban. Eh, nyaman loh dia di sini. Hah? Dia mungkin kedengeran itu speaker. Gue pikir kalau dia nempelin speaker, warnanya jadi abu hitam. Enggak gitu. Enggak ya? Itu di YouTube pada nembongin orang semua, pada nanya gitu. Jadi, Kak, ini kalau si beban di rambut merah, berubah jadi merah. Tapi dia ada dua warna kan? Iya, dia sebenarnya hijau ini sama dia lebih gelap. Gitu. Intinya gelap, tapi gelap. Kok gue pernah lihat dia warnanya agak-agak orange sih? Itu beda jenis. Itu beda jenis. Jadi lo punya berapa kayak begini di rumah? Ini satu, satu doang. Satu doang. Sama satu lagi, gue merah kura-kura, gue kasih nama Liminho. Oh, kura-kura lo merah. Kalau kucing lo gak merah? Kan gue kucing. Masa kucing merah kucing? Gak bisa. Nek, tapi kan sekarang lo udah, at least lo udah famous sekarang. Belum. Udah. Yang tahu gue tuh masih security mall paling. Oh, karena market lo mau security? Gue gak ngerti. Tapi yang baru tahu gue tuh mbak-mbak Alfamart, security mall. Baru dua itu, mas. Oh, gitu. Iya. Belum ada orang di jalan tuh kayak, Ih, mau ngomong satu. Gak ada. Enggak, lo capek gak kalau lagi ngomong gitu? Capek. Berat. Di berberatan. Tuh, gue tarik kalau lo depan bapak lo kayak begini? Iya. Lebih lagi. Serius? Lebih lagi. Enggak lah. Jadi orang tua lo masih berharap anaknya married gitu? Enggak sih, mereka sebenarnya woles-woles aja gitu. Basically, gue juga sebenarnya pernah mau married, tapi kan gagal. Gitu. Oh. Iya. Jadi makin jadi. Makin jadi. Mateng ya, Nek. Nek, kalau kata Elman gue makin pulen. Makin pulen. Balik ke titik nol ya, Nek. Cucu. Yang tadinya udah mau jadi ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini gak sampai ke Singapur kan show-nya, aman ya gue. Ini gak. Ya paling kan ada teman-teman yang kerja di sana nonton juga. Soalnya kemarin dihujat sampai Singapur juga. Oh iya, Nek. Iya. Langsung di laproska ke bokap gue ya. Oke. Gitu. Apa sih pilihara beban? Oh, namanya beban ya. Namanya beban. Gua tuh ya saking kayak beban tuh kayak berat badan gitu. Iya kan. Jadi lu tuh miara binatang ini malah jadi kayak ada lebih selling point gitu ya. Enggak. Sebenernya emang gue tuh pencinta reptil dari dulu. Uler. Buaya ya. Buaya berkaki dua gitu. Gue suka. Itu k***i malah gue. Bukan maksud gue. Gue suka reptil. Uler. Apapun buaya sebenernya suka. Iya. Nah sampai. Berani lo megang buaya? Megang belum pernah. Tapi kalau diboongin sama buaya sering gue. Iya apa sih. Iya apa sih. Nah jadi nek. Nah jadi ini tuh sejarah ini gue ceritain dikit aja ya Kak Igun ya. Ini gue ketemu dia ini di area kebayoran lama. Ada toka reptil. Gue dateng masuk. Terus gue langsung liat. Lo tau Rapunzel kan Kak? Iya Rapunzel. Iya Rapunzel ya. Dia kan miara bunglon tuh disininya. Pascal. Nah gue langsung liat. Lah ini bukannya si Pascal ya? Iya gitu. Oh berapa? 2,5. Oh takis. Lo langsung mau beli mau apa gitu. Tapi kesel makanya karena harganya mehong. Jadi lo kasih dia beban. Beban banget ini. Gue tuh kalau ngeliat tuh kayak badannya empuk-empuk gitu ya. Ini sebenernya iya tapi gak semenjijikan. Sorry ya kalau cicak tuh gue jijik nek gitu. Tapi kalau ini kan dia keras bahannya kayak tas gitu. Jadi gue juga safe aja megangnya gak geli. Ini lo tidur lo ajak tidur? Kagak lagi di kandangnya ya kali. Kalau gue miara anak ponda baru di samping gue gue peluk gitu. Tapi kalau gue liat gak mau gak mau gak mau takut suruh pegang, suruh pegang. Tapi tau gak sih si chameleon ini nih sebenernya dali-dali berdali dia kenalan nama orang nih. Ih lucu, lucu. Kenapa gue yang kaget? Ma ini namanya pagun podcast loh ma. Gue diomelin dia sama owner gue. Ini nanti kalau begini aduh alamat deh ini. Gue yang kaget. Aduh, enggak soalnya gue juga. Duh balik ke titik nol deh ini kalau begini lagi ah. Bukan nek, soalnya gue dari tadi liatin mata desa. Dia liatin lo mulu kayak suka. Udah deh nek, udah deh nek. Gue malah reptil-reptil. Kayak gun gini nih. Gitu doang. Gue gak mau ah. Gue tadi, gila itu lidahnya itu cepetnya kayak sekian detik. Dia kalau ngeliat jangkrik, genggong. Mana coba kasih like, mana? Dedeh, dedeh. Jangan madep gue kecooong. Boleh nih gue kasih ujuk makan di sini? Iya. Jangkrik. Dia ngasih goreng ngemakan. Ini makanannya dia nih. By the way ini makanannya dia. Ini gue enggel mana nih liat sih. Oke. Dia yang ada menjangkrik dibumbuin gitu. Hei, copet deh. Iya, lu jahara deh. Sini, beban. Eh, anjingnya jatoh. Bukan, enggak ini asli. Emang jatoh, emang aja jatoh. Oh, tayang. Oh, tayang. Boom. Oh, dia gigit, Mak. Ember, Nek. Oh, dia makan kayak Japanese food. Kayak enggak dimasak gitu. Ember. Ih, kuping gue langsung datel deh. Ngeliat begini. Dah, duduk. Tersesan be***** cuma. Apa? Berong nggak? Berong dong. T**knya keras apa lemik? Yang pasti bawang. Oh, bawang juga? Bawang, Nek. Bawang banget. Terus s***** itu kayak cicak. Oh, gulir-gulir? Enggak, cicak kan sebenarnya agak panjeng, kan? Tapi kayak dikasih. Gue jangan ngobrol sama cicak. Emang lo nggak pernah ada t*****? Terus lo, ih, tadi cicak. Gitu lo nggak pernah. Oh, yaudah. Ya intinya lo kayak t***** terus kena senter Doraemon jadi gede dikit, nah. Kayak gitu. Oh, pakai senter Doraemon. Eh, sorry, jangkrik gue ilang satu. Itu disitu. Oh, disitu. Dia habisin, Nek. Habisin, Nek. Bener, Nek. Nggak mau megang. Eh, 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 eh. Tuh, sini. Mau nggak? Masih mau nggak beban? Oh, tayang. Masih mau. Nih. Katanya makan sehari sekali. Dari tadi jangkriknya udah 4 jangkrik. Makan ya sehari sekali, tapi 8 jangkrik. Gitu. Jadi lo dari pagi dia belum makan ini? Udah, gue kasih 8 nih. Ini bonus lah hari ini. Gue kasihkan dia treats. Lah, kalau lo kerja, dia sama siapa di rumah? Dia sendiri di kandangnya. Tapi gue sebelum kerja pasti ngasih makan dulu. Minimal 8, gitu. Oh, lo taruh jangkriknya di kandangnya. Ntar dia nyari sendiri. Iya, karena dia harus punya insting untuk kayak hunting juga. Supaya dia tetap kayak ngerasa ada di alamnya. Ada di salon. Ini udah p******, Diana. Nah, itu kayaknya masih misteri nih. Makanya hari ini jackpot-nya di siapa gue nggak tahu nih. Tadi gue pengennya Kak Igun megang. Cuih, n****** di gue lah. Soalnya dia kalau merasa di pohon yang tepat, dia berong di situ. Pohon beringin kali ya gue. Pohon beringin gue jadinya, sore-sore. Aduh, banyak hantu dong gue. Tapi di podcast lo belum pernah karena ada bunglon di microphone. Belum, ya cuman lo doang. Ya, selama episode awal yang paling aneh ya, lo bintang tamunya ini udah. Iya kan? Nah, tapi kalau lo nih awalnya lo kasih lihat, lo punya dua kepribadian di sosmed tuh awalnya tuh buat lucu-lucuan aja apa gimana? Bukan buat lucu-lucuan sih, emang... Emang itu aslinya lo ya begitu? And in real life ya gue kayak kameleon. Maksudnya gue mau ke grup yang mana nih, gue bisa gitu ngatur kan. Cuman kalau di korporat ya gue jadi gue yang... Halo mas, gitu-gitu kan. Tapi dulu gue ketemu temen-temen ini! Ya ampun nih, apa kabar nih ngomong-ngomong. Gitu loh, Nek. Sama kan, mirip kita. Cuman yuk mau tobat katanya. Nggak, kalau gue udah biasa aja. Ya, karena dulu kan gue mengalami fase yang parah banget. Oh... Gue tuh dulu nggak bisa, gue keluar rumah nggak pake makeup, nggak bisa. Oh, kalau sekarang gue udah mulai kenalan nih, bahaya nih gue. Lu sekarang udah mulai dana-dana tipis? Oh tipis nih, karena kan endorsean gue juga semuanya begituan. Oh... Iya kan, kalau nggak warna skincare, warna skincare. Eh, warna rambut skincare. Oh gitu. Tapi kalau lo gitu, kalau di sosial media lo ada nggak yang komen-komen negatif? Oh banyak. Nah, gue kemarin tuh mungkin kalau kak Igun udah biasa nih. Ya. Kalau gue kemarin lagi kayak apa, kayak shock banget gitu loh. Oh anjir, ternyata nggak semua orang suka sama Gita ya. Oh iya. Gita, lu kali, lu jangan bawa-bawa gue, apaan lu Gita? Ternyata sama gue. Iya, jadi gue tuh sering banget di DM tuh nyakitin hati juga ya. Gue belum terlatih kali untuk ngadepin gitu-gitu, jadi gue masih baperan. Iya. Gitu, suka. Ya kalau kayak gue karena gue melehoy, gue sering ditanya, Kak, B atau T? Ya lu paham kan? Buat atau top? Gue suka jawab middle gue, burger. Gue suka jawab gitu kan. Jadi lu bisa top, bisa buat juga? Enggak, gue middle burger. Suka diapit aja gitu. Oh, bertiga. Enggak, enggak, enggak. Enggak, itu maksudnya gue nge-jokes ke mereka. Jangan-jangan. Gimana sih maksudnya? Gue kan polos, lugu. Aduh. Aduh. Tapi, tapi dulu waktu lu mau married itu dijodohin apa emang pacaran? Emang pacaran. Tapi ada lu kasih liat ke ceweknya, lu begini juga? Iya, emang nature-nya gini, that's why. Karena mungkin gue rada begini. Tapi buat gue nggak ada masalah. Dokter Boyka juga ada sisi ngondek-ngondeknya juga? Enggak, emang nggak cocok aja. Oh. Kak, jangan dispil banget di sini. Rame nanti. Oh gitu. Tapi pewongnya masih hidup? Apa? Hidup, Nek. Masih gerak sih, alhamdulillah, sampai sekarang. Masih berteman sama dia? Masih berteman DMD Man gitu kan. Oh iya? Tapi dia udah kawin sekarang? Belom, tapi gue lagi doain sama nyariin dia jodoh aja sih. Oh biar nggak ngerepotin lu lagi. Tapi seru, tapi seru kan maksudnya kalau gue tuh lebih seneng jadi orang yang jujur sih. Iya emang. Jadi mau siapapun jodoh kita, pengennya tuh dia tahu kita luar dalamnya seperti apa sih. Iya, Nek. Jadi kita nggak jadi orang lain kan, Beb? Betul, that's why gue sama yang sebelumnya gue nih, ex gue, dia kayaknya belum bisa menerima gue secara apa adanya. Kayak begini gitu, that's why kayaknya disitu sama Tuhan dikasih tanah, wah lu jangan digas deh. Gitu, karena dikit-dikit lu. Tapi kalau sama pewong. Apa? Eh kadang-kadang. Bisik? Bisik, Nek. Biskuit. Berarti lu bener-bener kayak bunglon lu, lu bener-bener di dua alam ya? Enggak, enggak. Lu cepet menyesuaikan ya? Iya. Kan tadi gue bilang, makanya gue merah bebannya kayaknya cocok banget ya sama gue ini. Iya nggak, soalnya yang utang. Oh, bisa kayak orang PA lu gitu, Nek. Kayak tadi dicium-cium. Aduh. Terus next project mau bikin apa? Next project, nggak tahu gue sih masih fokus di PH gue aja sih. Karena kan sekarang juga lagi pandemi nih. Iya. Kerjaan tetap ada pandemi. PPKM kemarin gue seret banget tuh. Sebulan tuh? Uh, dua-tiga bulan. Shooting kan nggak boleh ada. Iya. Gitu. Nah akhirnya sekarang udah mulai recover, nah gue mulai sibuk lagi. Klien udah mulai dateng-dateng lagi. Klien mulai dateng lagi. Nah that's why gue juga nggak tahu nih si per endorsement, tiktok dan sebagainya tuh gue masih bisa handle lagi ke depannya dengan lancar apa nggak gitu. Tapi lu sebenarnya ngejalaninnya juga nggak ada target kan? Gak ada, mati tulus aja gitu kan. Betul, makanya gue bilang ngejalan natural aja dan gue nggak mengkarirkan itu Nek. Tapi kalau lu tuh ada Youtube juga ya? Youtube ada nggak laku gue. Ya berarti gue ngundang ini nggak ada yang nonton dong. Hah? Ih, lu kalau ngundang di cek dulu dong, Edo. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Lu promo ya di Instagram lu ya? Jangan sampai lu nggak promo lu. Bisa, bisa. Siap. Ya kan? Ya Edo, lu gimana sih ngundang bintang tamu dong? Oh, ih gedeb deh gue. Aduh. Ya kan? Gue tuh di Youtube, Kak. Nih gue kasih tau. Gue udah lebih lama punya Youtube. Ya. Tapi gue tuh bingung caranya gimana, belum nemu selahnya. Ya. Sekalinya gue niat ngonten, nggak ada yang nonton, Kak. Tapi begitu gue review unboxing Humidifier, 100 ribu. Yang nonton 150 ribu sekian. Nah gue bingung ya. Ya emang, apa sih bahasanya agoritma ya? Iya. Ya kadang agak bingung juga sih. Iya. Sama aja gue juga main Youtube tuh sebenernya nothing tulus aja. Hmm. Gitu. Kalau gue yang main Youtube ya supaya nih mereka-mereka pada kerja. Kalau nggak kan di rumah. Iya gabut ya, nggak jelas. Iya pengangguran. Jadi gue ya udahlah yuk kerja yuk gitu. Iya. Kalau yang ini namanya siapa, Kak? Ini Edo. Oh brewinya cus ya. Iya Edo. Dia ini... Kamu apa do? Menado ya do? NTT. Oh NTT. Gedung tinta soneta. Brewinya pulen ya nek. Tinta soneta. Oh iya. Iya. Bahau-bahau keju gitu. Oh iya 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 iya. Tapi Dana, tapi lo soneta kan? Soneta. Soneta. Cuna dong. Iya iya. Tapi kayaknya bisa nyanyi. Mukanya soalnya mirip sama itu ya. Penyanyi-penyanyi asal menado gitu. Bisa dong nyanyi. Elo elo. Oh elo. Gue mirip sama elo. Tapi gue selalu jawab, gue elo kitty kali ya. Sumpah. Sumpah. Kalau lo kayaknya elo ori nih. Boleh dong? Eh dikit dong bang Edo. Nyanyi. Coba dong. Apa aja lagu Pokemonnya. Coba dong. Akulah yang tetap memelukmu erat. Saat kau berfikir. Mungkin kau berpaling. Aduh. Aduh. Makin panas gak sih disini nih? Makin panas ya? Dia kalau dia emang basicnya kan pengamen. Oh. Jadi gue pas. Bukan gue loh bang. Jadi pas gue liat. Adi. Kerja aja ikut kakak ya. Hah? Ya pungut nih. Iya. Oh ya. Kerja sama kakak. Hah serius bang? Nemu dimana komuter. Aduh. Bagus. Kayak Do. Suaranya bagus pulen banget gitu. Semoga Mang Osa hari ini bisa menghibur kalian. Intinya hidup tuh jangan tegang-tegang banget lah. Dan kita harus belajar untuk mengapresiasi kehidupan orang lain. Setuju gak sih Mang Osa? Setuju banget. Karena lu jadi Mang Osa juga ya dalam kehidupan lu juga kan gak pernah ganggu kehidupan orang kan. Enggak. Malah sebaliknya gue pengen orang happy gitu karena appearance gue. Iya kan. Jadi apa yang lu buat konten. Apa yang lu posting kan sebenernya ya tinggal kalian aja. Kalian mau liat atau enggak. Iya bener. Hidup itu kan mudah. Ember. Mau liat atau enggak. Kalau yang ternyata memang kalian gak suka dan kalian gak pengen liat yow. So leave it. Iya bener banget cus. Jadi itu yang harus usah pikirin sekarang. Betul. Jadi kita tuh gak bisa hidup untuk menyenangkan hati semua orang. Iya kan. Tapi ya coba aja lakuin apa yang buat lu happy. Oke kak kalau gitu gue butuh encouragement nih. Kan gue tadi gue bilang gue lagi banyak yang nyerang nih. Iya. Karena kan ya lu tau lah typical stereotype orang Indonesia nih. Mereka nyerang. Kalau mereka rame-rame mereka berani. Hmm. Tapi kalau nyerang face to face aku rasa netizen tuh gak akan berani. Maksud gue suruh face to face gitu kan gak mungkin. Kalo gue. Kalo gue. Kalo gue gue. DM aja gue balik. Gue ajak diskusi. Ih. Rajin nih. Ih. Gue mah kalo lagi gak ada kerjaan begitu. Gue diskusi. Maksud lu apa? Lu maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa gitu. Karena maksudnya gini netizen itu somehow. Dia kan gak kenal siapa kita Beb. Hmm. Gak kenal kita secara personal. Dia hanya melihat kita dari postingan kita. Hmm. Iya kan. Bukan menjadi sahabat yang bener-bener sahabat dan tau kehidupan kita seperti apa. Ember. Jadi lu gak usah pusing. Iya sih. Cuman makanya tadi gue bilang gue masih kadang baper. Apalagi lu gini. Lu niat hibur orang nih. Ya. Bukannya di. Ih lucu kontennya thank you ya kak jadi mood booster. Ada yang begitu. Tapi kebanyakan malah bilang. Eh tanda kiamat tobat kali mas. Gitu-gitu. Ya gue udah bilang tanda kiamat. Oh berarti lu penyebab kiamat ini. Ini berarti harus kita sudahi. Oke. Jangan terlalu lama ini. Saya gue ngerasa ini ada tanda-tanda juga ini. Aduh. Kenapa suasana disini jadi mungkin panas. Hahaha. Ini acara dia sih ya gue kan jambak bibirnya. Gemas. Oh masa makasih banyak ya. Sama-sama. I'm so happy to know you. Salam buat. Beban. Beban nanti kalau udah gede. Beban udah pernah masuk ke Pak Gun Podcast. Cheers. Kira-kira kalau ada yang mau belalang tempur beban lu. Ini bukan belalang tempur ini. Tapir nah. Nah lu mau. Ini kan beli. Dua jets tengong. Iya. Kalau mau lu jula jali jadi berapa uska? Jula jali ini kalau udah gede sebenernya. Bisa mehong. Bisa mehong sih. Cuman tergantung kayaknya orang kalau udah gede gak mau jual ini biasanya. Udah mulai geli ya. Maksudnya udah jadi keluarga. Udah kayak bener-bener lovely ya. Kalau chameleon tuh dijual pada saat bayi. Kalau udah gede tuh jarang chameleon dijual. Karena udah jadi keluarga. Karena dia hidupnya cuma 9 tahun juga. Gitu. Sedih. Sedih nih. Ini berarti 8 tahun lagi lu metong, Nek. Iya. Jangan sedih loh. Jadi jangan so cantik. Iya. Sama-sama kasi ya. Sama-sama kasi ya. Sama-sama kasi ya. See you next episode. Bye. 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 Terima kasih.